Halo gengs, nah sekarang nih aku mau coba nih ya langsung praktek pake boldest squash mopnya nah disini aku sudah siapin air teh buat testing ya biar kalian keliatan hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku, Oktar Yadiratna nah sesuai sama tamen yang sudah kalian lihat kan di video kali ini aku mau ngasih racun lagi nih sama kalian peralatan rumah tangga nah kebetulan sekarang ini kan lagi musim hujan nih kalau musim hujan kan ya udah tau lah ya becek, ngera ocek gitu ya nah makanya aku mau kasih kalian rekomendasi atau meracuni kalian peralatan rumah tangga yaitu alat pel cuma kalau buat aku ya beli alat pel ini bukan untuk ngebersihin lantai yang basah karena hujan tapi buat ngebersihin lantai di dapur aku yang sering banget kena cipratan air dari kamar mandi karena kondisinya kamar mandi aku itu lantainya itu tingginya itu gak terlalu dalam gitu gengs otomatis kalau mandi atau nyuci itu pasti nyiprat-nyiprat airnya bleber terutama kalau nyuci baju jadi kalau buang airnya tuh gak bisa langsung banyak gitu kalau enggak yaudah bleber aja gitu ke dapur nah itu PR banget ngebersihin ya karena kalau kita lapnya langsung pakai lap kering gitu ya itu lapnya kan langsung basah ya PR lagi ngebersihinnya, PR lagi ngejemurinnya ya kan apalagi lagi musim hujan kayak gini pakaian itu atau kain-kain itu kan susah banget ya keringnya lama gitu untuk memudahkan pekerjaan aku akhirnya aku beli alat pel yang namanya itu squash mop kalian kalau denger namanya kebayangnya apa? squash mop otomatis kayak sesuatu yang bisa di pers-pers gitu kan ya nah itu dia yang aku beli squash mop untuk yang bisa menyerap air yang tumpah-tumpahan kayak gitu jadi biar otomatis tinggal ditarik doang nanti airnya keluar kayak gitu deh penasaran? penasaran kayak gimana sih alat pelnya? tadaaa ini dia gengs yang aku beli squash mop dari bolde yang aku beli ini aku gak pakai acara unboxing ya geng karena ini caranya gampang banget sih masangnya disini tuh terdiri dari 3 bagian 3 piece batang gitu ya tinggal kalian sambung-sambungin aja ini tuh gampang tuh ada apanya sini ya pokoknya apa gak tau deh ini namanya tinggal kalian masukin aja terus kalian puter-puter deh udah masangnya gitu doang gampang banget terus ditambah sama ini nih sponge-nya sponge-nya ditambah sama sponge-nya yang PR itu masang si sponge ke tempatnya sini karena rada keras kayak gitu loh gengs butuh bantuan cowok sih buat masangnya karena rada keras gitu cuman ya kalau kepepet ya enggak sih cewek sih yakin deh pasti bisa karena cewek gak ada cowok mendesak ngangkat galor aja bisa ya enggak? ayo siapa nih yang biasanya nih kalau ada cowok tuh ya aduh berat gitu giliran gak ada cowok hmm herculesnya keluar komen di bawah ya oke deh aku langsung aja aku mau langsung nge-review produk ini nge-review alat fail ini kayak gimana oke nah untuk yang aku beli ini itu mereknya bolde bisa kalian lihat ini bentuknya kayak gini dia di bagian sininya itu ada alat perasnya ini agak susah maaf ya ini tuh bahannya tuh kayak kanebo kayak gitu loh gengs jadi bener-bener bisa nyerap air terus kalau kalian mau peras tuh tinggal turunin ke bawah aduh terus ah gini ya gini ya ini kalau mau meras itu tinggal kalian tarik gini doang nih maaf nih aduh nih tuh nah kayak gitu kalau mau meras lagi kalau mau meras lagi gini ya nah kayak gitu ya nah untuk yang tipe kayak gini yang spons mop kayak gini sebenarnya ada beberapa pilihan aku coba searching-searching kan ya yang mana sih ini yang paling enak buat ngambil cairan-cairan yang tumpah gitu ya terutama lantai-lantai yang becek aku cari-cari dan ketemu dia tuh spons mop cuman ada beberapa range harganya mulai dari yang murah sedeng sampai mahal aku coba cari-cari reviewnya ada tuh yang merek sejuta umat kayaknya GM Beer itu kayaknya semua yang viral atau semua barang-barang yang harganya mahal dia bikin dengan harga murah itu ada yang harganya 50 ribuan cuman aku baca reviewnya itu kurang bagus banyak yang kecewa terus yang harganya mahal aku lihat lagi reviewnya di YouTube bagus banget malah kata dia tuh lantai langsung kering cuman harganya lumayan gengs hampir 300 ribuan kayaknya kok buat pel doang mahal banget gitu ya gengs otomatis aku nyari lagi deh yang harganya ya masih terjangkau lah gitu cuman memang beda model kalau yang squash mop yang 50 ribu atau yang harganya mahal ya dia tuh kalau nge-shwashnya itu kayak terbelah kanan-kiri gitu jadi ke tengah kalau ini kan ke bawah gitu bedanya kayak gitu doang akhirnya aku ketemu ya si bolde ini yang paling murah terjangkau dan reviewnya juga lumayan bagus gitu ya untuk reviewnya sendiri kalau yang harganya murah itu aku baca-bacain itu rata-rata gagangnya itu penyok terus datengnya itu kurang lengkap hasil merasnya juga kurang kering gitu yang mahal udah ketauan deh ya gengs sesuai ada harga ada barang kalau yang ini bolde aku beli harganya tuh di tengah-tengah reviewnya juga bagus kalau dari segi kualitas barang kalian bisa lihat sendiri ya ini gagangnya itu besi kuat otomatis kayaknya awet terus juga di bagian sponsnya ini kayaknya nggak murahan juga gitu gengs kayaknya menurut aku berkualitas juga kayak gitu ya aku beli bolde squash mop ini harganya 100 ribuan nanti linknya aku bakalan tulis di description box kalau menurut aku harga segitu untuk kualitas yang didapetin menurut aku worth it ya cuma nggak tau nih kalau udah dicoba kayak gimana oke buat kalian yang penasaran kita langsung aja lihat video review pemakaiannya halo gengs nah sekarang nih aku mau coba nih ya langsung praktek pakai bolde squash mopnya nah disini aku sudah siapin air teh buat testing ya biar kalian kelihatan saat dibersihinnya biarpun ya jadinya squash mop aku jadi kotor sebenarnya gengs tapi nggak apa-apa demi kalian nah disini kalian akan lihat ya kecanggihan dari squash mop ini oke langsung aja kita mulai ya nah aku akan coba bersihin set nah kalian bisa lihat airnya air tehnya itu langsung keseret sama sponsnya itu aku suka banget karena bener-bener narik air yang ada di lantai yang basah yang becek gitu loh gengs contohnya ya ini kayak air teh yang aku tuang ini cuma memang kalau untuk debu-debu atau kayak ada yang berdebu gitu ya dia nggak bisa langsung ngangkat kayak pelan biasa gitu gengs jadi perlu banget kalian sapu dulu sebelum kalian pel nah ini kondisinya setelah aku pel itu masih basah tapi nggak terlalu basah juga kalian tinggal keluarin aja airnya terus kalian pel ulang buat nyerep lagi air yang tersisa selebihnya nggak terlalu basah banget becek banget gitu loh gengs nah sekarang aku mau coba buat ngeluarin airnya dari dari sponsnya ya nah kalian bisa lihat ya caranya gampang banget cuma ditarik ke bawah doang kurang lebih kalau aku biasanya tuh 2-3 kali buat memastikan airnya itu hilang atau habis di sponsnya setelah itu aku akan ulang buat ngepel nah ini airnya gengs tuh nah kalian bisa lihat lagi kan tuh tuh hasilnya tuh nggak begitu becek gitu gengs nggak nggak yang apa sampai lepek gitu nggak termasuk kering menurut aku nah nanti aku bakalan coba nih pakai tisu buat ngelapnya biar kalian tahu segimana keringnya ya nah ini aku udah siapin tisu buat di tes aku akan lap di lantainya nah kalian bisa lihat tuh tisunya lancar banget otomatis karena lantainya itu nggak terlalu becek gengs nah ini setelah penggunaan ada kotoran-kotoran yang menempel dan warnanya itu berubah karena itu pakai RT ya gengs ini biasanya aku langsung guyur aja di kamar mandi guyur-guyur aja terus aku peres ulang nah hasilnya kayak gini ini setelah aku guyur di kamar mandi debu-debunya ilang cuma memang bekas tehnya itu nggak bisa ilang gengs warna coklatnya ya cuman untuk debu-debunya itu kembali bersih dan tidak berbau ya sponsnya yang penting kalian bilas pakai air bersih gitu gengs gimana kalian suka nggak gengs kalau aku sih suka banget dan recommended banget sama boldest kuas mob ini bye bye Terima kasih.